Apa kata Ustaz? Ada satu hal yang perlu saya sampaikan Untuk memperjelas bermasalahan Menyedihkan sekali Orang Membuat main-main lambang Islam Ibadah dibuat main-main Ada diantaranya yaitu Salawat dibuat main-main Salawat Salallahu ala Indonesia Salallahu ala Pancasila Salallahu ala Merah Putih Kita cintah sama Indonesia Kita cintah dengan Merah Putih Kita cintah dengan ideologi kita Pancasila Tetapi Jangan dibuat main-main dong Salawat kepada Nabi Jangan dibuat main-main Ini untuk mengagumkan Rasulullah Bukan untuk permainan Lihat bagaimana Allah berfirman Inna allaha wa malaikatahu Saluna ala Nabi Allah itu mengaturkan salawat kepada Nabi Malaikat bersalawat Kita diperintahkan Kita ini bersalawat Untuk supaya kita ini berhubungan dengan Nabi Bukan main-main Salatan Yattassilu biha Ruhul musalli Salawat ini adalah Bagaimana Ruh orang bersalawat Langsung bersambung dengan Nabi Muhammad Setelah dia ngomong begitu Baru Oh itu secara luhotan Itu salawat secara bahasa Ngerti enggak? Jangan sok ngerti Kalau belum ngerti Luhotan apa itu salawat? Ad-dua Doa Allah pernah merintahkan Nabi Muhammad Wasalli alaihim Khut min amwalihim Saudagatan tutahhiru Matuzakihim biha Wasalli alaihim Inna salataka sakanun lahum Sedekah, zakat ambil dari mereka Muhammad Kemudian doakan mereka oleh Muhammad Karena doa kamu itu membuat tenang mereka Artinya salawat disini Nabi berintahkan untuk mendoakan kepada mereka Kalau begitu Nabi mendoakan mereka Eh ini enggak Ini bukan mendoakan Tapi dia menyatakan Allah mendoakan mereka Salallahu ala Indonesia Allah mendoakan Indonesia Gitu Andai ini minta kepada Allah Untuk Indonesia dilindungi Atau kamu tadi itu Memberi kabar Allah itu adalah Mendoakan Anda ini Gimana sih otaknya? Ini enggak beres Ini orang sok ngerti Cari sensasi Imam Syafi'i Enggak pernah begitu Caranya Imam Malik Enggak pernah begitu Abu Hanifah Enggak pernah begitu Ahmad bin Hambal Enggak pernah begitu Kiai di Indonesia Enggak ada begitu Hati-hati Ini satu diantara tiga Karena itu harus ditangani Pemerintah harus ditangani Pertama Dia mungkin orang yang enggak ngerti Harus dikasih Tenggismu Diajari Enggak boleh nak ya Haram kamu berubah begitu Karena kamu adalah Melakukan ibadah Yang tidak sesuai dengan ajaran Kasih ilmu Kedua Orang yang mengejek Orang yang mengejek Ini bisa murtad Saya mau tanya Sholat bagus enggak? Sholat bagus enggak? Tapi sholatnya Bukan menghadap kiblat Hukumnya bagaimana? Kalau tidak sesuai dengan ajaran Islam Sholat dohur menghadap Bukan kiblat Bagaimana? Bahaya lo ini Paham ya? Bukan sholatun nafilah Al-Markub ini Kalau sudah demikian Istitabah Suruh tobat Enggak benar ini Oh enggak bisa murtad nih orang Karena dia membuat main-main Menghina Nabi ini Yang ketiga Memang Orang yang ngerti Tapi dia tadi itu kurang ajar Itu perlu ditampak mulutnya Orang kurang ajar Karena itu hati-hati Jangan main-main begini Ada lagi saib Bawa lagu-lagu kebangsaan Apa ini? Anda bisa bayangkan nih Ini di masjid ini misalnya Bawa lagu kebangsaan Boleh apa enggak? Bukan haram atau tidaknya Bukan tempatnya Kan begitu kan? Bukan tempatnya Jangan dong Jangan Sama Tanda tadi itu Baca maulid ketika upacara Bukan tempatnya Wan Tetap Anda sekalipun Baca maulid Keliru Kenapa? Bukan waktunya Bukan saatnya Bukan saatnya Karena itu Hati-hati disini Kita harus tahu Kapan kita Mengucapkan itu Ada dimana Kita mengucapkan itu Dalam keadaan apa Kita mengucapkan itu Yang penting Tidak haram Yang penting Ibadahnya sah Oh begitu Saya mau tanya Auratnya laki-laki Itu Antara pusar Dan lutut Pusar sampai lo Sampai lutut Mau gak Anda Sholat isyak Berjamaah Yang jadi imam Gak pakai baju Hanya pakai sarung Nanti dia menyatakan Apakah salah saya? Apakah batal? Kamu kurang ajar Kamu gak sopan Ilmu kamu gak manfaat Diusir sama takmirnya keluar Kenapa? Ini orang kurang ajar Gak usah jadi imam Sholat disini Masuk gak pakai baju Pakai sarung aja Dicopot sengaja bajunya Ada disitu Kemudian sholat disini Gak pandangannya juga gak bagus Bukan masalah haram atau tidaknya Kamu ini tidak benar melakukan itu Gak sopan Nah karena itu udahlah Jangan soalim ya Kita ini punya ulama hebat-hebat kok di Indonesia ini Kita punya kiai yang soleh banyak kok di Indonesia ini Kita ini dibimbing dikawal oleh wali songo Para habaib dan awliya di Indonesia ini Muncul anak-anak kecil ini Larun-larun nih Tidak tepat nih Tidak tepat nih Ini harus betul-betul disikapi Karena itu saya minta Betul-betul harus disikapi Komentar saya ini adalah menjawab Anda Anda adalah sudah melakukan hal yang tidak baik Anda tidak sopan Istighfar kepada Allah Istighfar kepada Allah Salawat kepada Nabi Bukan untuk dibuat main-main Sa'i dan haji Bukan untuk main-main Tapi untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Dan kita tidak tertarik dengan Anda Kita menyesal dengan perbuatan Anda Harapan kami Anda bertobat kepada Allah Jadilah orang yang baik Ikuti jejak pendalu-pendalu Anda Kiai-kiai Anda Adalah orang yang soleh Orang yang dekat kepada Allah Taat kepada Allah Mudah-mudahan mereka semuanya dibuka hatinya Dijadikan orang yang sadar Dan kita semuanya insya Allah selamat Tidak terpengaruh dengan hal yang demikian Amin Allahumma Amin Kita setelah sholat isya Kita sholat wa'ib ya nanti Apa kata ustaz?